selamat menikmati Pesabtu 27 Oktober 2020 Hiji, Tim Sar nampak laporan mengenakan warga anu titelum di Situ Jati Gede Kabupaten Sumedang. Tim Sar gabungan Sateka Polah Neangan etak korban lelaki yang dilaporkan titelum di Situ Jati Gede anu pernah diblok babui Dusun Munjul Desa Sukamena Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang. Etak korban anu ngaranat Dedi anu mangerupa warga limbangan Kabupaten Garut antuk naka panggih di naka ayanti lardunnya poesenen isuk-isuk 25 Oktober 2020 Hiji. Korban kapanggih kalawan nenggang 200 meter di lokasi kejadian titelumnya. Tim Sar gabungan tiba sarnas BPBD Brimobjeng Polairud Polres Sumedang langsung evakuasi layon korban ke ngelakonan proses pemeriksaan Kutenaga Medis Tipus Kesmas Dharma Raja. Kula warga nudatang ke lokasi kejadian tebisa nahan kecelak cimata nitenan keayan awak korban anu memiti raruksak. Kerjasamanya pelaksanaan pencarian korban tenggelam berdiketemukan kurang lebih jam 5.30 menit. Jam 5.30 menit kita bersama-sama dengan masyarakat Basarnas, BPBD, Airud, Poosek dengan rekan-rekan kita dari Brimobjeng, juga warga masyarakat yang ada di Munjul ini. Alhamdulillah kita sukses mendapatkan, menemukan rekan kita, saudara kita yang tenggelam. Berapa jauh jarangnya dari tekan? Itu kurang lebih dari TKP tenggelamnya 100 ya. 200 karena sudah terbaik harus kenceng ya, kemarin hujan besar sehingga 200 meteran dari titik tenggelamnya. Kondisi korban alhamdulillah masih utuh, cuman keadaan kulitnya melepuh. Karena kurang lebih mungkin 2x24 jam, 2 hari, mau 3 hari sehingga kulitnya sudah pada melepuh. Sejeroning itu salah seorang saksi NOG ala korban Ngeceskin sama meh titilin, korban Bogakar pengalatutut di sisi situ, dumai jenuh tacaan kalah sahiji hijien acan lauk nalika mancing. Udah sampai ke samping. Korban di tengah, masih di tengah. Terus? Ya, memang masih kena, wih doi ke itu, nyelamatkan. Oh, berusaha untuk nyelamatin ya? Begitu ditolong. Sempat ngelawan? Malah ngelawan. Yang balik di ke itu. Posisi selalu sih, kenapa ya? Duh. Capek. Satu tas dipariksa, serta diidentifikasi, layon korban langsung dibawa ke imahna di limbangan Kabupaten Garut, kerdi makam genku pihak kula warga. Diki Guntara, Bandung TV.